Halal di halal dan pelantikan yang cukup baik di saat hujan, tapi setelah itu reda, hampir mirip kayak di Ciawi malah suasananya ya. Ini keberkahan bakal porkapi DPC Pasar Minggu. Jangan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penuh kesaharan diri sebagai putra Betawi, yang bergabung dalam forum komunikasi anak Betawi, maka dengan ini saya berjanji, satu, berbakti kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dua, berbakti kepada musa dan bangsa, Asar Minggu, Bang Toib, silakan, dan menjauhi segala perintahnya. Yang Maha Esa, Berbok. Tuhan Yang Maha Esa, Bang Toib, siap mengipatankan bendera porkapi di wilayah Chukupan. Pak Tenggu, siap. Bang Sarani siap menjalankan dan mengipatkan porkapi di Jatan Timur? selanjutnya bersama ini akan kami bacakan 5 surat keputusan Dewan Pimpinan Ranting sekecamatan Pasar Minggu dari nomor 0015 sampai nomor 0017 19 garis miring SK DPC garis miring Fortabi PSM garis miring 5 garis miring 2022 tentang penetapan komposisi susunan personalia pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pegiatan Timur Kelurahan Pegiatan Barat Kelurahan Pasar Minggu Kelurahan Jati Padang dan Kelurahan Kebagusan Periode 2021-2026 Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Porkabi Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Menimbang 1. Bahwa Anggaran Dasar Korkabi 8 Pasar 13 Ayat 3A Bahwa Dewan Pimpinan Ranting adalah pimpinan organisasi tingkat Kelurahan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan organisasi dan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan regenerasi dan revitalisasi organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi di Jabodetabek dan menindaklanjuti hasil pelantikan Dewan Pimpinan Cabang SK No. 011 SK DPD Garis Miring Porkabi Strip JS Garis Miring 5 Romawi Garis Miring 2022 berlokasi di LPPI Kemang, Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei adalah nikmat yang diberikan kepada kita terutama niman-iman niman Islam niman sehat niman panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka halal lebih halal dan pelantikan DPRT sekecamatan Pasar ini selamat salam terjurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga sahabat dan sekalian pengikutnya Bapak Ibu Abang-abang dan Pompok yang kami hormati saya selaku Petua Panitia Pelaksana Halal dan juga pelantikan DPRT Porgabi sekecamatan Pasar ini menyampaikan ribuan terima kasih kepada abang-abang yang sudah dilantih sebagai ketua ranting Porgabi sekecamatan Pasar Minggu saya berharap bisa mengembangkan Porgabi di wilayah Pasar Minggu karena saya tahu abang-abang ini adalah semua para tokoh para tokoh di wilayah masing-masing semoga dengan dilantihkan abang sebagai ketua ranting setelah ini bisa bekerja berkolaborasi dengan para pemangku wilayah dengan tiga pilar juga dengan para tokoh-tokoh masyarakat di wilayah masing-masing dengan diberikan SK ini merupakan suatu landasan landasan buat abang-abang melangkah dalam menjalankan dan membesarkan organisasi di wilayah kita masing-masing tentunya saya berharap Porgabi ini bisa bermanfaat untuk para anggota dan juga untuk wilayah dimana abang-abang berdomisi saya rasa itu saja yang saya sampaikan sebelum saya akhiri sabutan cahaya yang saya menghormati Kapolsek Pasar Minggu yang diwaliki oleh Kapolsek disini ada juga Bang Farid Dewan Kota dari jajaran Polsek hadiri dan undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi secara hormat saya kepada hari dan undang sekalian pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjakan kembali puji dan syukur kepada Allah yang atas isinya Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat terhadir di tempat ini dalam rangka kegiatan halal bihalal dan pelantikan pengurus PORKAB PRD21 dan 26 kemudian selamat serta ini wakar kita wakar DPD PORKAB Jakarta Selatan dia hari ini ulang tahun yang keberapa ini bang 39 49 ya mari kita doakan bersama anak muda dulu yang datang di Megamendu tanggal 18 April 2001 ya saya sama Bang Minan jadi Bang Minan ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah berdirinya PORKAB sehat terus Bang Minan kemudian ada wakil sejen Bang Mola diri Bang Mola nah Bang Mola ini yang cukup intens dampingi saya dalam segala hal Pak Dandramil dia itu sepupunya Fauzi Bowo jadi terah birokratnya kuat kita doakan Bang Yusuf semua ikhtiar-ikhtiar baiknya membesarkan PORKAB dimudahkan Allah dan tentunya disehatkan badan dikasih keberkahan selalu dan saya punya keyakinan Bang Yusuf ini politisi yang moncer Insya Allah kita sendiri ingat itu ya jadi berorganisasi bukan untuk indiri kita sendiri tapi berorganisasi adalah kolektif kolegial membesarkan organisasi undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dua peraturan selamat menikmati